Kudu diteleman turtadi pikawanoh kunonoman ayena lantaran tuntutan dina dunya gawe Kukitunan lain seukur pancen pemerintah tapi pihak pagoran luhur oge setekah pola ngarojong turtang nga wawagan jiwa wira usaha di papada mahasiswa Mangpulu-pulu mahasiswa timang pirang pagoran luhur ilubiung dina pelatihan kernemuhgen start-up timimiti hambalan pre-inkubasi tepika inkubasi ngaliwatan pengajaran basis pasualan etah halte jadi selesai jitarekah pihak pagoran luhurnya etah ITB ken nguniyang ken jiwa wira usaha mahasiswa ceketua LPIK ITB Sugeng Joko Sarwono etah kagiatan mangrupa integrasi tina mangpirang kagiatan anudikokolaken sama mehna upama dikonversi jadi SKS etah kagiatan salilah dua setengah bulan teh menyumbangkan genap SKS ke perkuliahan perusahaan itu sebenarnya ada di setiap fakultas sekolah di dalam bentuk kuliah kuliah reguler gitu ya ada yang dua SKS, ada yang tiga SKS bahkan ada yang menjadi satu program studi perusahaan di sekolah muslim manajemen nah tetapi kita juga ingin berpikir bahwa apa namanya program-program yang LPIK jalankan yang selama ini diikuti hanya oleh mahasiswa ITB itu bisa diikuti juga oleh mahasiswa luar ITB supaya mereka bisa merasakan juga apa namanya ekosistem inovasi jadi kalau kita berbicara kepercayaan kan kita berbicara soal ekosistem inovasi nah jadi startup itu merupakan apa namanya co-creation program yang menunjang kagiatan inovasi karena kalau peneliti misalnya yang menghasilkan karya inovasi tidak ada yang meneruskan menjadi sebuah sisi komersial yang ditangani misalnya oleh startup itu sayangkan produknya mehtiluratus genep mahasiswa daftar keraub di neta kagiatan tapi dinam perona satu tas diseleksi jadi dua ratusan mahasiswa anu kapasingkan nao pat puluh kelompok ayena kapeto dua belas kelompok anu jadi finalis kagiatan pertamuda eta kagiatan nanurukun gawe jeng pertaminate startup anu dikembangkana na dinawidak energi joko miharap eta startup anutemu bisa nampapen dan anti pihak luar Budi Hartati, Bandung TV